Halo selamat datang kembali di channel lawang teknik kali ini kita akan unboxing ya antena TV digital mereknya ini Tafware Hagen antena tfl-d145 ini saya beli belinya di topet ya tapi karena satu kota maka kirimnya pakai gosen ya ini ya harganya murah ini 30 ribuan 32.000 ya cukup murah ya ini nanti kita akan unboxing ini ini enggak ada kardusnya karena cuma dibungkus plastik aja ini kirimnya pakai gosen dia coba kita ini kita buka ya ini bungkusnya ya nih antena TV ya karena TV digital ini sudah mulai ya ini kebetulan kami di di kota Jogja kabarnya ini sudah ada tiga puluhan channel TV digital yang aktif dan tak kabarnya juga untuk tahun 2002 itu sudah untuk TV analog tuh sudah dimatikan jadi harus segera migrasi ke TV digital ya ini antenanya ya ini ya ternyata kecil ini ya kalau di di marketplace itu kelihatan besar tapi ternyata kecil segini aja ini setelapak lebarnya ya ini kemudian ini ada kabel kabelnya ke antena ini terus ini juga ada untuk ke USB-nya ini biasanya ke USB TV nya nanti ini nanti kita pasang coba nanti ini seperti ini atau gimana ya ini sepertinya begini nanti kita pasang nah ini yang ke TV nanti ini yang ke USB TV ini dapet dua ini antenanya ya kemudian ini yang kabel USB yang kabel USB penguatnya mungkin ya boosternya mungkin ya ya Hai ini kita sudah hubungkan ini ini antenanya ini kemudian ke sini ya Nah hai 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 ini kita pasang ya ke TV ini hai 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 ini jangan lupa ini nanti nanti digabung ini sama ini ya ini jangan lupa ini ada bagian ini jangan sampai hilang Hai nih Hai nanti di ini buat ini jangan sampai hilang nanti kalau hilang ini enggak enggak bisa ditanjapin ke TV ini nanti ini kita taruh di TV ini ya Oh ya 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 gitu nah itu terus kita colokan ke sini ya 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 colok aja nggak usah diputar ya cukup itu colok sudah nah terus ini nanti yang bagian USB ini colokan juga ya jangan lupa ya 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 ini yang ada lupa USB nya ya ya sudah gitu ya ya itu USB terus ini ya 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 nanti pilih nah ini ini TV nya Panasonic ya nanti nah ini penyetelan otomatis ini kita pilih yang di BBT nah ini kita ya ya ini DTV DTV Indonesia masukkan kode postnya ya 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 oke ya ini nanti menyekan sendiri ini kemudian ini kebetulan area Jogja ya ini kita ini menyekan programnya ini sudah channel 6 ya ini sudah 10% ini sudah 10% ya mungkin untuk beda daerah beda jumlah channel yang bisa tertangkap kebetulan ini di Jogja tepatnya di daerah sekitar Ambarungo Plaza ya ya ini scan terus nanti sampai 100% ya ini sudah 45% sudah 36 channel ini 37 ya ini 71% sudah dapat 27 channel yang aktif ini ya channel 27 program ini ya ini hampir 100% dapat berapa channel kah ya ya udah hampir 100% dan masih 27 program ini kami di daerah Ambarungo Plaza ya Amblas yaitu ternyata channelnya dapat 27 ya apakali merawatnya cuma udah nanam udah tersaja tunggunya muda ya 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 ya